Mau mulai bisnis anda sendiri? 5 mindset berikut ini sangat penting bagi anda Mau tau apa saja? Tonton video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M Dari channel youtube Belajar Berbisnis Entah anda sadari atau tidak Saat ini banyak pengusaha muda yang ingin sukses membangun bisnis Faktanya tentu tidak mudah mewujudkan keinginan tersebut Akibatnya banyak pula yang akhirnya gagal dan malah memilih untuk menyerah Padahal kalau anda memahami dan menerapkan mindset entrepreneur yang harus anda miliki sebagai pengusaha muda Anda pasti tidak akan semudah itu untuk mengucapkan kata menyerah Makanya pastikan anda tonton sampai selesai 5 mindset saat memulai bisnis yang pertama adalah Mesti berani ambil resiko Duh kalau gini nanti bisa berhasil tidak ya? Kalimat benar keraguan seperti ini pasti terlintas di pikiran anda ketika ingin menciptakan bisnis sendiri Namun anda mesti hilangkan itu dan ubah menjadi keyakinan bahwa yang ingin anda lakukan akan membuahkan hasil optimal Begitulah yang harus anda tanamkan dalam pikiran seorang entrepreneur Yang merupakan si pemberani saat mengambil resiko dengan berpikir optimis bahwa yang ingin dilakukan pasti bisa dicapai Dengan mempelajari resiko dan strategi untuk mencapainya optimis yang dibangun pun jadi realistis dan terukur Satu rahasia yang mesti anda tahu nih Kenapa orang sukses berbisnis tidak banyak? Karena memang sedikit orang yang berani mengambil resiko Contoh berani ambil resiko adalah ketika anda memulai usaha Jangan takut mengalami kerugian Justru dari kerugian itu anda bisa mengetahui hal apa yang membuat anda jadi rugi serta kedepannya tidak melakukan hal yang sama Yang berikutnya, cari peluang baru Tanpa anda sadari, banyak orang yang membatasi kemampuan dan potensi diri mereka sendiri dengan hanya berhenti pada satu titik saja loh Karena itu, pola pikir untuk selalu rajin mencari peluang baru penting dilakukan bagi entrepreneur Demi tetap menjaga roda bisnis berjalan dengan lancar Karena jeli melihat peluang itulah Mengapa orang yang sukses berbisnis rata-rata memiliki banyak sumber income Bukan hanya dari satu keruan bisnis saja Salah satu cara yang bisa anda lakukan untuk mencari peluang baru adalah dengan mengetahui apa yang saat ini tengah digemari atau sedang tren Lalu jadikan tren itu sebagai ladang bisnis baru anda Misalnya dengan menjual catering sehat atau budidaya tanaman di rumah Yang berikutnya Terus belajar dan terbuka terhadap pandangan apapun Seiring dengan waktu yang berjalan, teknologi, kemajuan zaman, bahkan sampai pengetahuan pun terus mengalami perkembangan pesat Karena itu, jangan sampai anda tertinggal dengan berbagai perkembangan yang terjadi Kemauan belajar yang tinggi merupakan salah satu mindset seorang entrepreneur sukses yang harus anda miliki jika ingin menciptakan bisnis baru Ada satu hal yang mesti jadi alarm di hidup anda Ketika anda merasa puas dengan satu ilmu yang dimiliki, anda bisa saja tertinggal jauh oleh mereka yang terus belajar hal-hal baru Yang berikutnya Action oriented Tidak cuma punya ide, seorang entrepreneur juga mesti fokus pada tindakan dan eksekusi Hal ini banyak terjadi Yakni banyak orang yang terjebak dalam ketakutan dan berhenti hanya pada ide Alasannya pun beragam Ada yang merasa belum sempurna Terlalu banyak kata nanti Dan banyak alasan lainnya Seorang entrepreneur sejati nyatanya lebih memilih melangkah dulu di awal dan menyempurnakannya sambil berjalan Karena jika di awal maunya langsung sempurna Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi Contohnya seperti saat anda ingin membuka usaha online Dan terkendala karena belum ada modal Jangan langsung berhenti di situ guys Yang terakhir Cintai bisnis yang dibangun Anda pasti akan setuju dengan pernyataan bahwa pekerjaan apapun akan terasa lebih ringan dan menyenangkan ketika kita mencintai pekerjaan tersebut Nah sama halnya dengan bisnis yang sedang anda bangun sendiri guys Ketika anda sudah mencintai bisnis yang sedang dijalankan Anda pun pasti akan merasa terdorong untuk selalu melakukan yang terbaik untuk bisnis tersebut Perlu anda tahu juga nih Punya kecintaan terhadap bisnis yang dijalankan Akan membuat anda lebih mudah bangkit dari kegagalan Jadi bagi anda yang ingin atau sedang menjalankan bisnis Harus punya mindset ini semua ya Semangat mencoba dan semoga sukses Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini jika menurut anda video ini bermanfaat bagi anda Klik subscribe Klik loncengnya dan klik semua agar nantinya anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini Jika anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis Dan juga anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com Slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Terima kasih telah menonton!